Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Megah dan modern penampakan misium sejarah Nabi Muhammad SAW Yang akan dibangun di Jakarta Inilah desain animasi 3 dimensi misium sejarah Nabi Muhammad SAW Atau misium sejarah Rasulullah SAW Dan peradaban Islam di Indonesia yang akan dibangun di kawasan Ancol, Jakarta Dalam video tampak bangunan misium bergaya faturistik Dan berdiri di atas tanah reklamasi Bangunan misium langsung berhadapan dengan laut Halamannya dibuat hijau Dan ditanami mirip pohon paleng atau pohon kurma Sepintas mirip bangunan-bangunan di area reklamasi di Uni Emirat Arab Di atap misium sejarah Nabi Muhammad SAW Atau misium sejarah Rasulullah SAW Dan peradaban Islam di Indonesia terdapat giant letter kaligrafi Tulisan Muhammad Pada malam hari, giant letter itu mengeluarkan cahaya Sehingga amat elok jika dilihat dari ketinggian seperti dari pesawat udara Sementara di dinding luar misium juga Terdapat giant letter salawat kepada Nabi Muhammad SAW Lalu terdapat menara dan maniatur Kaabah Sehingga membawa kesan seperti berada di komplek Masjidil Haram Bagaimana dengan interiornya Museum ini dibuat beberapa lantai Menggunakan tangga jenis eskalator Walaupun ini museum Namun menggunakan teknologi canggih Dalam video Divisualisasikan jika nantinya akan digunakan teknologi 3 dimensi Hologram dan augmented reality Yang interaktif dengan pengunjung Tampak museum ini sangat modern Museum sejarah Nabi Muhammad SAW Atau museum sejarah Rasulullah Dan peradaban Islam di Indonesia dibangun atas hasil kerjasama Liga Muslim Dunia Dewan Masjid Indonesia Atau DMI Waskita Dan PT Arkoni Pembangunan museum telah dimulai sejak Rabu 26 Februari 2020 Yang ditandai dengan peletakan batu pertama Hadir pada acara tersebut Ketua Umum DMI yaitu Yusuf Fala Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa Menteri BUMN Eric Tohir Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jali Dan Ketua Panikia Pembangunan museum sejarah Nabi Muhammad SAW Atau museum sejarah Rasulullah SAW Dan peradaban Islam di Indonesia Komjen Syafruti Pembangunan museum sejarah Nabi Muhammad SAW Menjadi yang pertama dilaksanakan di luar Arab Saudi Dan mendapat dukungan dari Yayasan Wakaf Assalam Yang bermarkas di Jeddah Serta Liga Muslim Dunia yang berkantor pusat di Mekah Arab Saudi Saat groundbreaking dijelaskan bahwa Museum ini akan terdiri dua lantai Dengan total luas bangunan capai 10 ribu meter lebih Selain menjadi ruang pameran yang berisi benda-benda Bersejarah Nabi Muhammad SAW Serta peradaban Islam Dalam komplek museum tersebut juga terdapat auditorium Masjid dan lapangan luas untuk kegiatan agama Serta menasih haji Di dalam museum terdapat banyak hadis-hadis Yang menceritakan kisah dan perjalanan hidup Rasulullah Sehingga masyarakat bisa mempelajari dan mengambil contoh teladah Museum akan menampilkan sejarah para pedagang dari Jadirah Arab Membawa agama Islam ke Indonesia Selain itu museum tersebut juga akan menyumbuhkan sejarah datangnya Para ulama dan Arab untuk menajarkan agama Islam pada waktu itu Ada juga kisah-kisah fenomenal dalam perkembangan Islam Isra' Mi'raj hingga maket kota Mekah dan Madinah Di zaman Rasulullah hingga era sekarang Juga naskah, manuskrip, literatur Hingga benda-benda bersejarah yang berhubungan dengan Rasulullah Serta peradaban Islam yang merupakan hasil dari pengumpulan Yang dilakukan selama 14 tahun Oleh Yayasan Wakaf Assalam Nantinya museum tersebut akan menjadi tempat penelitian Bagi santri, mahasiswa, dosen dan peneliti Untuk mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW Sebelumnya, sebagai tindak lanjut pembangunan museum Yusuf Kala bersama Sekjen Rabid Ha' Alam Islamiyah atau Liga Muslim Dunia Muhammad Abdul Karim Al-Isa menyaksikan Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama Pendirian dan pembangunan museum sejarah Nabi Muhammad SAW Atau museum sejarah Rasulullah SAW Dan peradaban Islam di Indonesia Penandatangan dilakukan antara Syafruddin selaku ketua Yayasan Sejarah Nabi Muhammad SAW Dengan Abdul Rahman bin Muhammad Al-Matar Selaku deputif eksekutif Liga Muslim Dunia Di Riyad Arab Soli Terima kasih kerana menonton!